Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Kepala Badan Sar Nasional atau Basarnas Marskal Madya TNI Henry Alfiandi mempertanyakan penetapan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang tidak melewati prosedur yang berlaku di institusi TNI. Sementara itu Menko Polhuka Mahfud MD mengapresiasi kejelian KPK dalam penetapan tersangka kasus dugaan swap proyek pengadaan barang di Basarnas. Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Kabasarnas Marskal Madya TNI Henry Alfiandi sebagai tersangka kasus dugaan swap proyek di Basarnas periode 2021 hingga 2023. Henry menyebut penetapan dirinya sebagai tersangka harusnya mengikuti mekanisme yang berlaku lantaran dirinya militer aktif. Meski begitu, Henry akan tetap mengikuti proses hukum di TNI terkait kasus ini. Ia membantah dugaan mengakali sistem lelang elektronik demi mendapatkan fee dalam proyek pengadaan barang di Basarnas. Menko Polhuka Mahfud MD mengapresiasi KPK yang mampu mencermati praktek korupsi yang diduga dilakukan Kabasarnas Henry Alfiandi. Menurut Mahfud, pemerintah selama ini telah memperlakukan lelang elektronik sebagai solusi mencegah korupsi pengadaan barang dan jasa. Penegak hukum tinggal melakukan pengawasan atas proses lelang tersebut. Maksudnya ditangkap, tangkapannya itu bagus. KPK bisa mencermati itu bahwa semua yang melanggar aturan dan merugikan keuangan negara itu korupsi. Tentu ada jumlah. Jumlahnya menyebabkan 1 miliar dari yang dibukakan. Tetapi kalau sifatnya penyuapan, gratifikasi tidak harus sampai 1 miliar sudah dianggap korupsi. Kalau ini nanti kita lihat apakah gratifikasinya ada, kemudian markup atau markdownnya itu ada atau tidak, itu nanti KPK yang mencermat. Dalam OTT terkait proyek pengadaan alat pendeteksi korban reruntuhan di Basarnas, KPK telah menetapkan lima tersangka. Mereka yakni Kabasarnas Marsdia Henry Alfianti, Porsmin Kabasarnas, Letkol Afri Budi Cahyanto, Komisaris Utama dan Direktur Utama PT Multigrafika Cipta Sejati, Mulsunadi Gunawan dan Marilia, serta Direktur Utama PT Kinda Abadi Utama Roni Aidil. Kasus ini bermula ketika Basarnas melaksanakan beberapa proyek pada 2023. Selain pengadaan peralatan deteksi korban reruntuhan dengan nilai kontrak 9,9 miliar, terdapat pula proyek pengadaan Public Safety Diving Equipment dengan nilai kontrak 17,3 miliar, serta pengadaan ROV untuk KM Sarganesa senilai 89,9 miliar rupiah. Dari informasi dan data yang diperoleh tim KPK, diduga HA bersama dan melalui ABC mendapatkan nilai swap dari beberapa proyek di Basarnas tahun 2021 hingga 2023 sejumlah sekitar 88,3 miliar. Atas kasus ini, kini KPK menyerahkan pati bintang 3 TNI AU tersebut untuk ditahan di pusat polisi militer TNI. Hal ini lantaran, saat terjaring OTT, status Henry masih militer aktif dan tercatat berdinas sampai akhir Juli 2023. Ia sebenarnya sudah memasuki masa pensiun, 58 tahun pada 24 Juli 2023. Hanya saja, belum sempat melakukan sertijab, menunggu surat keputusan dari Presiden Jokowi Dodo. Posisi Henry sebagai kabah sarnas diganti oleh Marsikal Madiakusworo, melalui keputusan mutasi perwira tinggi yang dilakukan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV X10